Bahar bin Semit tidak akan pernah minta maaf dari kesalahan itu, saudara-saudara. Presiden gublok! Udah menteri agamanya, saudara, sesat! Kurang ajar! Apa sebabnya, Ustadz? Kalau saya menengok salib, menggigil hati saya. Setan. 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 Karena di salib itu ada jin kapir. Saya banting-banting, kawan-kawan. Saya penggang kepala-kawan. Ngeri ya? Padahal tujuan diturunkannya agama itu adalah sebagai petunjuk bagi akal. Tapi bagaimana akal bisa melihat kebenaran kalau yang ada cuma caci maki doang? Indonesia memang sedang punya masalah besar dengan Ustadz-Ustadz seleb. Ustadz yang dibesarkan di media sosial tanpa kemampuan mengajar ini menjadi batu sandungan besar di negeri yang sangat beragam ini. Dan para Ustadz ini lebih sibuk mencari follower daripada mengajarkan agama dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Buat mereka kontroversial dan sensasional itu penting. Karena kalau tidak begitu, siapa dong yang nanti mau ngundang mereka ceramah? Mirip artis yang nggak punya kemampuan peran, tapi butuh cari makan dengan berita sensasi supaya nama mereka tetap tenar. Dan yang lebih menarik lagi, banyak dari mereka yang mu'alaf mendadak jadi pengajar seperti si Felix Siaw dan Yahya Waloni. Padahal sebagai mu'alaf mereka seharusnya banyak belajar memperdalam ilmu agama baru mereka. Tetapi anehnya dengan ilmu yang seupil itu mereka dengan berani mengajarkan agama. Dan melihat fenomena ini, saya jadi bertanya, di mana sebenarnya peran majelis ulama Indonesia? Mu'i ternyata gagap dan gagal menghadapi fenomena seperti ini. Mu'i lebih cepat tanggap jika berurusan dengan mereka yang berbeda agama atau berbeda mazab. Kalau sudah masalah Syiah dan Ahmadiyah, Mu'i cepat bereaksi dengan menempelkan fakwa sesat pada mereka. Kalau ada yang dianggap menghina agama Islam, Mu'i dengan tangkas membuat pernyataan penghinaan terhadap agama. Tapi bagaimana kalau yang bermasalah ada di dalam agama Islam sendiri? Seperti ustad-ustad seleb itu yang punya potensi menghancurkan kebinekaan di negeri tercinta ini. Mu'i diam, paling menjuruh mereka datang dengan bahasa tabayun atau mencari kejelasan. Sesudahnya tidak ada tindakan apa-apa. Dan untuk masalah itu, Mu'i langsung gagap dan terbata-bata. Padahal, apa yang dilakukan ustad-ustad ini sangat berbahaya. Ceramah mereka yang viral lewat media sosial ini kelak bisa jadi senjata untuk menghancurkan kerukunan beragama. Dan Mu'i membiarkan bara yang terus menyala tanpa ada usaha memadamkan apinya. Ya, mungkin mengurusi ustad-ustad seleb itu tidak seindah meneluarkan sertifikat halal yang jelas-jelas ada kompensasinya. Kalau masalah label, Mu'i pasti dengan cepat bereaksi keras kalau ada yang mengganggu periukunasinya. Seperti yang baru saja terjadi, Mu'i menggugat undang-undang jaminan produk halal ke Mahkamah Konstitusi. Karena membuat Mu'i jadi tidak punya otoritas lagi untuk mengeluarkan label halal. Bagi Mu'i, halal itu punya mereka. Bahkan kalau perlu, kulkas pun dilabeli halal supaya semakin banyak pendapatan. Saya penasaran, berani nggak sih Mu'i kasih label haram untuk ustad-ustad seleb yang ceramanya berpotensi merusak kerukunan beragama? Jelas tidak berani karena takut diprotes dan didemo oleh makhluk astral yang katanya jumlahnya belasan juta kalau kurang-kurang dimana saja. Dan seperti kata Gus-Bus, Mu'i itu makhluk apa? Tah lah Gus, mungkin mereka kelamaan tinggal di langit. Jadi lupa kalau permasalahan itu jauh lebih banyak kalau mereka menginjak tanah. Seruput dulu kopinya. Markibong, mari kita bonggar semua. Saya Dini Siregar, kita di acara Timeline. Jangan cukup jarang konek konek konek. Dopul. Matamu bicek! Untuk para kanal gurun yang tercinta, jangan lupa subscribe ya dan bunyikan loncengnya kalau Anda masih benci dengan saya. Itu juga kalau masih ada kuota. Jangan lupa subscribe ya dan sampai jumpa di video selanjutnya.